selamat menikmati apabila dinyalakan selalu melakukan perintah seperti ini ya teman-teman ya perintahnya itu real time block error artinya waktu dan tanggalnya bermasalah ya teman-teman ya tekan F1 untuk mengatur tanggal dan waktu tersebut ya jadi laptop ini setiap kali dinyalakan keluar perintah seperti ini ya teman-teman ya jadi pada pembahasan ini kali ini saya akan memberi panduan bagaimana cara menghilangkan agar setiap kali menghidupkan laptopnya tidak muncul perintah set tanggal ya oke jangan kemana-mana jangan di skip video saya tonton terus video sampai habis agar teman-teman bisa mengatasi permasalahan seperti berikut ini namun sebelumnya jangan lupa diberi like dan subscribe serta notifikasi tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari channel DvB baik langsung saja kita pakaikan ya nah langkah pertama teman-teman harus dimatikan setelah dimatikan ya disini kita lepas di belakangnya oke disini sudah ada obeng ya teman-teman ya nah teman-teman yang harus teman-teman lakukan itu adalah mengganti baterai CMOSnya ya teman-teman ya baterai CMOS itu mengatur tanggal waktu dan daerah mana ya jadi otomatis-sikul otomatis dia nah jadi baterainya seperti ini teman-teman ya 3V ya teman-teman ya sekarang saya coba tester dengan mode tester ya ada mode tester nah disini 0, ya teman-teman ya baterainya sudah habis artinya 0,2% ya teman-teman ya jadi kita harus menggantinya namun disini saya tidak mempunyai baterai seperti ini ya teman-teman ya jadi saya akan memodifikasinya menggunakan baterai komputer ya teman-teman ya jadi baterainya tebal seperti ini oke langsung saja saya praktekan ya saya akan memakai cara memodifikasinya pertama-tama saya buka dulu baterai yang barunya oke baterai yang barunya kita coba ya ya teman-teman ya saya tester ya disana mulakan perintah 3 koma ya artinya baterainya normal ya teman-teman ya sedangkan ini 0 koma artinya baterainya habis oke kita singkirkan untuk ini kita gunting saja seperti ini ya teman-teman ya oke gunting ya seperti ini setelah saya gunting disini saya sudah membuangkan fluke ya teman-teman dimana fluke ini untuk menyoder timah ke baterai ya tanpa menggunakan fluke ini teman-teman susah dalam penyoderannya ya susah melengket disini ya teman-teman ya jadi bagaimana cara membuat fluke ini ada di video-video saya sebelumnya gimana teman-teman lihat saja bagaimana cara membuat fluke untuk menyoder baterai ya teman-teman ya oke fluke nya saya saya cocah seperti ini ya kemudian saya tetesnya sedikit saja supaya dia basah kemudian disini saya gunakan timah ya oke cukup kemudian dibaliknya juga saya gunakan fluke juga jadi untuk menempelkan timah ini kita harus menggunakan fluke ya teman-teman ya tanpa menggunakan fluke teman-teman susah dalam penyodernya ya oke pada kutub negatif itu terletak di belakang kita solder di belakangnya ini solder hal terletak di belakangnya ini terletak di belakangnya ini jadi cukup seperti ini saja ya teman-teman ya setelah ini tadi cukup seperti ini saja ya teman-teman ya Hai itu sekali seperti ini tunggu dingin Nah sekarang ini saya bungkus ya teman-teman ya Oke saya bungkus dengan pasti seperti ini ya untuk pembukusannya terserah teman-teman mau bukus dengan apa ya kalau saya dengan pasti seperti ini saja hai 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 Oke sekarang saya bakar selamat menikmati 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 wassalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati